Jika sebelumnya ada dunia normal, dunia super flat, atau dunia dengan bioma-bioma only, kali ini berbeda dari itu semua guys. Yaps, inilah dia dunia dengan tampilan baru, difficult noodles. Sebuah dunia yang terlihat seperti sebuah akar-akar raksasa, atau juga bisa disebut seperti sebuah mie. Karena tampilannya yang memanjang, melengkung, dan berbentuk tak beraturan. Lalu, mungkinkah tingkat kesulitan bertahan hidup di dunia ini akan berbeda dari dunia-dunia seperti biasanya? Entahlah, kita masih belum mengetahuinya. Tapi yang jelas, aku dan saya akan mencoba bertahan selama 100 hari di dunia nodal ini. Lalu, apakah yang terjadi? Untuk mengetahuinya, ya, kita harus segera memulai petualangan ini dari awal. Hari pertama, aku dan saya ngespawn di atas sebuah pohon. Dan kali ini, kami berdua benar-benar berada di dunia yang berbeda. Dunia yang tidak beraturan. Dunia yang terlihat seperti sebuah akar. Dan mungkin juga, dunia yang terlihat seperti mie guys, atau nodal. Oke, kita akan langsung coba turun. Si, si, cepat turun, si. Dan di sana, uh. Ternyata di sana juga banyak mob-mob jahat guys. Oke. Perlahan-lahan, aku langsung mencoba turun dari atas sebuah pohon. Dan mencoba mengalahkan zombie yang meminta tanda tangan. Lalu selanjutnya, aku langsung menebang beberapa pohon-pohon yang ada di sekitar tempat. Ini. Yaps guys, kita buat crafting table dan juga pix-ex pertamaku. Serta, langsung mengumpulkan beberapa batu. Sensei, gue bakar lok dulu, Sensei. Agar bisa punya obor saat malam datang. Wow. Wow, banyak banget guys, zombie-zombinya dari tadi. Wow. Oke. Walaupun tingkat kesulitan di dunia ini hampir sama dengan dunia seperti biasanya. Tapi, tingkat bahayanya jauh lebih besar. Karena selain keberadaan mob-mob jahat yang selalu datang menjanggu. Jika kita terpleset sedikit saja. Maka dijamin, kita akan langsung benar-benar co-it guys. Jika jatuh ke bawah. Karena bahkan dasar permukaannya saja, hampir tak terlihat. Dan itu dalam sekali. Kita cek dan... Oke, kita langsung mainin koal-koal di tempat ini guys. Ya, karena sudah menemukan koal. Jadi, kita akan langsung ambil saja. Lalu, beberapa saat kemudian, matahari pun kali ini sudah mulai tenggelam. Dan itu artinya malam telah datang. Jadi, agar aman, kami berdua akan mencoba tetap diam di tempat ini. Hari kedua. Kewali pagi dengan mencoba menelusuri dunia ini lebih jauh lagi. Mencoba mainin besi-besi yang kutemukan. Dan selanjutnya, terus berjalan dan berjalan menuju ke arah bawah. Awas, Sensei. Awas, Sensei. Hati-hati, Sensei. Wow. Dalam banget guys. Dan di sini juga ada besi lagi. Jadi, kita akan langsung ambil besi-besi ini guys. Pertama-tama, kita harus memiliki sebuah armor guys. Karena memob jahatnya juga banyak. Banyak yang muncul. Oke, sembi-sembi ini kita kalahkan. Awas, Sensei. Oke, mantap. Lalu, kembali berfokus mengumpulkan iron sebanyak-banyaknya. Dan di hari ketiga. Sebuah armor iron pun juga sudah berhasil kebuat. Walaupun belum lengkap, ini sudah lumayan bagus guys. Untuk menghalau serangan musuh-musuh yang datang. Dan kulihat, Sensei masih mencoba mainin di sana guys. Woi, Sensei. Woi, woi. Sensei. Woi, gak dengar. Woi, dengar dia guys. Oke, mantap jiwa. Karena di sekitar Sensei masih banyak batuan-batuan penting. Jadi, aku akan mencoba menyusul ke sana juga guys. Untuk membantunya mainin. Oke, kita akan langsung ambil semua iron-iron ini guys. Ya, lumayan. Karena untuk kedepannya, ini akan sangat berguna. Dan kini, setelah malam mulai kembali datang, kami hanya tetap diam di tempat ini. Menunggu pagi kembali. Tiba. Hari keempat. Di awal pagi, kami sudah disibukkan dengan skeleton yang mengaku tukang listrik. Sementara Sensei masih sibuk sendiri dengan mengumpulkan iron-ironnya guys. Yailah si PA ini. Oh, oh. Ternyata hutan. Sensei. Hutan Sensei. Oke. Dan, oh. Ada sip. Ya, domba. Ada satu domba, dua domba. Entahlah ada berapa domba. Jadi, kita akan turun saja. Melompat dari pohon ke pohon. Dan, ya. Kita langsung gunting bulu dombanya guys. Dan, serang. Ya, dapat satu, dua domba, tiga. Ya, kita langsung bakar. Lumayan. Biar jadi domba bakar guys. Karena sudah lama gak makan daging. Enak. Ya, ada satu lagi. Sensei, buru semua Sensei. Dombanya Sensei. Mantap. Akhirnya bisa makan daging enak guys. Setelah sebelumnya hanya makan kerupu zombie. Lalu, kubakar semua daging-dagingnya. Dan, menunggu hingga matang merata. Hari kelima. Lagi-lagi, aku dan Sensei masih diganggu oleh si tukang kredit. Tapi, berhasil kubereskan. Dan, selanjutnya. Aku mulai mencari sebuah cara. Agar kami berdua bisa turun dengan cepat ke bawah. Walaupun beresiko. Cara ini adalah yang tercepat guys. Oke. Ya, wuuu. Oke. Awas, Sensei. Ikutin airnya saja, Sensei. Lompat dah. Lompat. Turun ke bawah. Wuh, masih dalam guys. Wow. Oke. Ya, dasarnya sudah kelihatan. Setelah kita turun, cukup jauh ke bawah. Akhirnya, gua tiba di bawah guys. Dan, wuh. Wow. Keren banget. Mantap jiwa. Dan untuk malam ini. Wuh. Main safe. Dari kejauhan, aku juga melihat main safe di sekitar tempat ini. Tapi, kami berdua memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu saja. Keesokan paginya, di awal hari, ku langsung mencoba menyusun beberapa batu untuk membuat sebuah jembatan. Agar bisa mendekat ke main safe yang kita lihat semalam. Yaps, oke guys. Akhirnya, kita sudah berhasil menyeberang. Dan, oh, oh, no, oh, no, oh, no. Banyak sekali mob-mob jahatnya. Di sini ada skleeton. Si tukang PLN. Ya, kita serang guys. Oke. Dan kita serang lagi. Oh, 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 oh. Awas ini sih, awas ini sih. Banyak mob jahatnya sih. Awas, awas, awas. Kita mundur dulu guys. Wah. Kenapa di sana gelap guys? Sementara di sini terang. Mungkin karena di sana, sinar mataharinya terhalang oleh sesuatu yang ada di atas. Jadi, kita langsung kalahkan skleetonya di tempat terang guys. Dan langsung masuk ke tempat yang gelap lagi. Tempat-tempat yang gelap pasangin oborin sih. Biar aman. Kalau ada musuh-musuh langsung kelihatan seperti ini. Ya, zombie men. Kita hajar guys. Oke. Oh, oke. Ya, berhasil. Ya, dan di sini juga kita terangin. Dan masih ada zombie lagi yang sembunyi di balik kerumputan. Oke. Oh, banyak ikan juga. Ya, lumayan. Banyak makanan ternyata di sini guys. Oke. Selanjutnya kami berdua mulai melanjutkan perjalanan menuju ke minus F. Cepatlah, Nse. Come on. Go, go, go. Oh, go. Oh, go. Masih ada zombie-nya guys. Oke. Kalahkan dulu zombie-nya, Nse. Lalu langsung ke minus F saja. Ya. Serang, serang. Ada tiga. Ada tiga. Tiga. Oke. Hajar, hajar. Pukul kemalanya. Ya. Berhasil. Ya. Mantap jiwa. Singkat cerita, kini akhirnya aku dan Jensi sudah berhasil menginjakkan kaki di minus F guys. Pertama-tama, kami mencoba mengeksplor minus F ini sedikit demi sedikit. Tapi, aku masih belum menemukan sebuah kereta dengan cis. Walaupun demikian, dari tempat ini, aku bisa melihat pemandangan rembulan yang sangat indah. Wow. Mantap jiwa. Sambil menikmati pemandangan malam, aku mencoba memakan kripik zombie lagi, agar energiku mulai terisi kembali. Oke. Keesokan harinya, saat mentari pagi mulai kembali terbit, aku dan Jensi masih mencoba mengeksplor minus F ini lebih jauh. Dan dari kejauhan, aku melihat ada diamond di sana. Oh. Guys. Diamond guys. Jensi. Jensi. Diamond Jensi. Di kirimu. Kiri. Belakangmu. Belakangmu, Jensi. Oke. Ya, saatnya untuk mengambil diamond guys. Akhirnya. Jadi, karena diamondnya ada di seberang, kami berdua harus mencoba membuat sebuah jembatan lagi. Oke, sip. Ya, mantap jiwa. Tinggal kita ambil saja diamond-diamond ini guys. Dan kita buat sebuah pijakan di bawahnya. Mantap. Lalu, ku langsung mencoba mining diamond-diamond ini. Menggunakan FixX Siku. Dengan cepat, mining pun langsung mulai. Setelah berhasil mengumpulkan beberapa diamond, kali ini ku memasang beberapa blok lagi sebagai jembatan penyeberangan. Selain itu, aku juga mencoba mengambil Axolot dengan menggunakan ember. Ya, kita pelihara nanti Axolot ini guys setelah kita di atas. Dan karena hari sudah malam, jadi ku memutuskan tidur. Kesokan paginya, di awal hari, aku dan Insya memutuskan untuk segera kembali ke atas saja guys. Main safe sudah kita eksplor. oh, tunggu dulu. Wow, diamond lagi. Diamond lagi. Oke, kita langsung lompat saja ke bawah. Karena ada airnya. Ya, mantap. Langsung lompat saja woy. Oke, mantap. Sinsya juga sudah lompat guys. Perlahan-lahan ku mulai menyusun blok dan langsung memaining diamond-diamond yang kutemukan ini guys. Ternyata, diamond yang kutemukan ini ada cukup banyak. Bahkan lebih dari lima. Lalu, setelah diamond-diamond berhasil kami maini, aku dan Insya memutuskan untuk segera kembali ke atas hari ini juga. Wow, tinggi banget coy. Lewat mana Insya? Sebaiknya kita lewat jalan awal saja Insya. Ayo cepat Insya, ikutin gue. Lari, 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 lari. Awas ada sekeleton, ada zombie. Ya, cepat, 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 go, 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 go. Lalu, tiba-tiba, hujan turun dengan sangat lebatnya. Sementara aku dan Insya masih tetap berada di tempat yang cukup jauh guys dari ketinggian. Untuk melanjutkan perjalanan naik ke atas hari ini, sepertinya tak mungkin. Karena akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami berdua memutuskan untuk beristirahat saja. Dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi. Kini setelah mentari mulai kembali bersinar, perjalanan naik ke atas pun kami mulai. Pindah corps yang kerempat. Pindah corps yang mencari hop. Pindah corps yang mencari hop. Pindah corps yang mencari hop. Kembali bersantara ke atas menonton! Sementara Wirkaisen Baқ-Pindah Corps yang mencari hop. pindah corps yang mencari hop. selamat menikmati yaps, akhirnya sudah mencapai setengah perjalanan guys dan karena disini ada banyak sekali pohon jadi kita akan langsung menebang beberapa lalu, setelah merasa istirahat kami cukup perjalanan naik ke atas pun kami mulai kembali selamat menikmati akhirnya, setelah melakukan perjalanan yang cukup lama aku pun tiba di area tertinggi dari tempat ini oke, kita buru sapi-sapinya guys karena disini ada banyak ya, lumayan dapet 3 dan... height limit for building is 447 oh, gak bisa noro block guys mungkin karena ini adalah area tertinggi jadi sudah tak bisa ditambahin blok-blok lagi itu artinya, jika kami berdua ingin mencoba membuat sebuah markas tak bisa di tempat yang paling tinggi ya, mungkin sedikit lebih turun ke bawah baru bisa membuat markas guys tapi, bahkan di tempat ini saja ketinggiannya sudah sangat wow guys ya, kurasa nantinya kita akan mencoba membangun sebuah markas di area sekitar sini keesokan harinya, di awal pagi kami berdua langsung diganggu oleh kawanan skleton yang membawa panah guys mungkin dia ingin menagih listrik guys jadi kita akan langsung hajar saja oke, dari sini pukul juga oh, mantap jiwa tapi, oh aku melihat ada sesuatu yang aneh di sekitar tempat ini sensei tunggu dulu kenapa ukuran makhluk-makhluk yang ada di atas besar sekali sensei apakah penglihatanku yang salah atau memang ukurannya sudah berubah menjadi besar oke, kita coba deketin guys kita deketin, naik ke atas dan kita pastikan apakah mob-mob yang ada di atas benar-benar ukurannya besar guys jadi kita akan langsung lihat yaps, perlahan-lahan mendekat dan wow wow, awas, awas, awas sensei wow, buset guys zombie-nya besar wow, wow, wow zombie titan oh, oh no, oh no pukul ensei, pukul ya, hajar, hajar, hajar oh, gak bisa kebakar dia oh, jatuh aduh, buset oh iya, jatuhkan aja ensei jatuhkan aja karena itu adalah cara yang terbaik untuk melawan mereka yang besar-besar ya, jatuh dan tinggal satu tinggal satu kita hajar guys zombie titannya oke sah jatuh lu, jatuh lu woy woy, walaupun zombie-nya ini besar guys tapi kalau jatuh ke bawah dijamin bakal hilang oh, dalem banget anjir dan wow disana juga ada sapi yang sangat besar guys kami tak tahu apa yang sebenarnya terjadi tapi makhluk-makhluk yang ada di bagian teratas dari dunia ini mereka ukurannya sangat besar jadi dapat disimpulkan bahwa dunia teratas ini adalah tempatnya para raksasa lalu berikutnya ku langsung mencoba memburu hewan-hewan raksasa yang ada di sekitar tempat ini dari sapi-sapi raksasa yang kutemui langsung saja ku serang dan juga ayam-ayam raksasa pun juga langsung ku hajar guys oke ya hajarin sih hajarin sih berburu ayam-ayam besar guys wow dagingnya mantap wow besar banget coy wow kini perlahan-lahan matahari pun mulai kembali tenggelam dan saat malam benar-benar datang kami hanya tetap diam di tempat ini menunggu pagi kembali menyambut diam disini saja enseh jangan kemana-mana banyak momop jahat loh di depan sana oke guys jadi kita akan tunggu pagi kembali datang saja lalu setelah mentari pagi kembali bersinar dengan sangat cerah inilah dia saatnya bagi kami berdua untuk mencoba membuat sebuah markas tempat kita tinggal kayu-kayu yang kita kumpulkan sebelumnya juga sudah cukup banyak jadi pembangunan langsung dimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya guys kami berdua memiliki sebuah markas kali ini ya walaupun markasnya model menggantung seperti itu namun itu adalah hal yang paling cocok untuk dibangun di area sekitar tempat ini dan disana ada si botak yang sudah menunggu kita guys oke dan selanjutnya gue akan langsung tunjukkan seperti apa model markas kami yang sudah dibangun ini guys oke kita akan langsung melewati sebuah jembatan yang sangat mengerikan ya walaupun demikian dari jembatan ini kita bisa melihat pemandangan alam yang sangat menakjubkan bahkan ke area manapun kita mandang semua hal-hal akan terlihat sangat indah ya oke ya di bagian sini juga wow bisa melihat pemandangan yang keren banget dan selanjutnya untuk masuk ke dalam rumah kita bisa melewati area ini oke kita turun dan akhirnya tiba di ruangan markas utama wow dari ruangan utama ini pun kita juga masih bisa memandang ke area luar dengan sangat jelas karena semuanya bahkan lantainya juga kita buat dari kaca guys oke ini cukup mengerikan guys kalau di dunia nyata selanjutnya kita akan langsung tunjukkan rumah satunya guys pada kalian jadi kita bisa naik ke atas tengah ini dan langsung keluar ke area balkon ya ini adalah anggap saja balkon guys balkon rumah dan kita bisa melewati sebuah jembatan kecil akhirnya tiba di rumah si PA guys si pota Sinsi Saitama oke mantap jiwa yaw disini gak ada kacanya oh ngapain kau gali-galiin sih buset mau dirubah kaca juga ya elah oke dah terselalu ajain sih jalan akses masuk ke dalam markas ini ada tiga pertama di markas utama tadi kedua di rumah ini dan yang ketiga adalah jembatan yang bisa mengarah ke bagian atas ini guys nah kesana oke kita cek disini masih ada kaca-kaca sisanya guys lalu yah ada ayam jadi kita akan langsung ambil saja guys sebagai bekal makanan beberapa hari kedepan oke sensei cepat sini sensei kita akan mencoba turun ke bawah lagi dan mencoba mengumpulkan diamond sebanyak mungkin karena armor-armor yang kita miliki masih armor iron guys jadi kita akan mencoba turun dengan cara cepat yah dengan gaya-gaya dream guys oke ikutin gue sensei satu dua saatnya melompat wuuu buka parasut oke mantap jiwa yah berhasil oh no 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 ternyata ada banyak mob disini disini banyak mob guys wow wow kabur dulu kabur dulu yah menghindar dulu sah sah yah mantap akhirnya aman dan kali ini kita akan langsung melihat rivalnya dream yang sebenarnya dia adalah si botak saitama sensei lompat sensei turun dah wuuu dia lompat guys dan wuuu amankah kita cek apakah dia juga aman kita akan cek guys wuuu dia berhasil dan langsung dikroyo oleh beberapa mob guys kita bantuin kita bantuin oke sah ini si tukang penagih listrik ini guys kita hajar oke wuuu ada si curiper juga wuuu selanjutnya agar kami berdua bisa cepat tiba di bawah cara-cara melompat turun seperti sebelumnya mulai kami lakukan lagi dan lagi yaps oke minus halfnya sudah kelihatan guys jadi kita tinggal turun perlahan-lahan ke bawah saja setelah beberapa saat akhirnya kami berdua sudah berada di minus half lagi namun ini adalah minus half yang berbeda dari sebelumnya kami berdua mulai mencoba melusuri setiap sudut demi sudut dari minus half ini menemukan sebuah kereta dengan chase dan mencoba bertarung dengan segerombolan para kawanan spider man ya gak ada mannya guys spider aja oke hajarin si hajar ya berhasil di kalahkan semua guys dan disini juga ada spawnernya jadi kita hancurkan oh masih ada hajar juga oke tinggal satu lagi dan kita habisi juga lalu singkat cerita akhirnya aku dan sensei berada di area yang lebih rendah dari tempat sebelumnya guys dan di tempat ini kami akan berfokus mining oh tunggu dulu sensei ada diamond sensei wow diamond guys di depan saat aku mencoba mendekati diamond itu tanpa sengaja aku juga bertemu seekor serigala yang sangat besar dan karena kali ini aku miliki tulang jadi kita akan langsung coba jinakan serigala ini guys apakah bisa wow bisa ya akhirnya kita punya teman yang cukup ren guys lalu selanjutnya kita langsung mining diamond diamond yang kutemukan sebelumnya di hari berikutnya aku masih tetap berada di area bawah menemukan diamond lagi dan langsung memaininya bahkan sensei juga berhasil menemukan diamond tak jauh dari tempat sebelumnya ya aku rasa diamond diamond yang kita kumpulkan sudah lumayan banyak guys jadi kita akan langsung segera kembali naik ke atas dengan mengikuti jalur air ini agar saat kita naik bisa lebih mudah oke sat ya susun blok dan langsung bergegas naik ke atas lagi buset kehabisan blok gue oke kita langsung ubah lock ini guys menjadi sebuah plank dan selanjutnya kembali menyusun blok bergegas segera kembali ke markas yaps akhirnya setelah menempuh perjalanan naik yang sangat tinggi kami berdua akhirnya tiba di markas dengan selamat kusimpan item-item yang jarang digunakan ke dalam barrel setelahnya langsung mencoba membuat sebuah armor baru agar pertahanan kami menjadi lebih kuat guys ya karena diamondnya cuma sedikit jadi aku tidak perlu membuat helm guys dan sisanya kita serahkan pada sensei karena sensei belum membuat spot 2 juga guys oke dan untuk hari ini karena hari juga sudah malam jadi kami berdua memutuskan untuk segera bergegas tidur keesokan harinya saat mentari pagi mulai bersinar dengan sangat cerah aku dan sisai memutuskan untuk membuat sebuah jalan yang bisa naik dan turun dengan sangat cepat dan setelah beberapa saat pembuatan akhirnya elevator air pun sudah jadi guys sebelumnya sorry guys karena waktu pembuatan ini timelapse atau replay mode error jadi tak bisa ditampilkan namun cara pembuatannya sangatlah simple hanya mengalirkan lava ke bawah setelahnya tinggal aliri air saja maka akan membentuk seperti ini oke selanjutnya kita bakal sirami air di bagian sini dan jadilah sebuah elevator air ya sensei kau turun duluan turun duluan buset gak mau dia guys oke karena sensei gak mau jadi aku akan turun duluan saja oke mantap untuk lebih cepat kita bisa langsung maju ke depan nah seperti ini wow sensei sudah duluan guys oke kita salip lagi oke mantap akhirnya sudah berada di bawah guys dan obsidian yang gue jatuhkan tadi juga sudah berhasil diambil lagi lalu posisi kita berdiri saat ini ini bukanlah yang terbawah guys dan untuk pergi ke bagian dasar dari dunia ini kita akan lakukan besok pagi saja karena hari ini juga sudah malam jadi kita akan tetap diam dan menunggu pagi kembali datang oke saatnya untuk mengaktifkan elevator berikutnya ya airnya sudah siap dan kita tinggal masuk saja turun ke bawah wuu ini lebih cepat guys saat pemberhentian pertama untuk mengambil nafas jadi kita tinggal keluar seperti ini guys sah ya mantap jiwa wow sensei langsung guys gak ngambil nafas oke kita turun lagi saat kita lihat seru wow ada glow squid dan kita lihat akhirnya si PA ini ngambil udara juga guys oke minggir woy minggir woy ya elah sempit banget tempatnya oke aman dan kita langsung turun lagi ke bawah berhasil guys sebuah elevator yang bisa membuat kita naik dan turun dengan cepat akhirnya berhasil diuji dan juga aman untuk digunakan tapi itu hanya untuk cara turunnya saja dan untuk cara naiknya kita akan langsung uji juga sah pengujian pun dimulai oke dan ternyata aman juga tapi masih tinggal elevator besar ini guys yang perlu kita uji sepertinya ini cukup susah jika kita naik atas jadi kita akan langsung coba waduh wow cara mengambil udaranya susah ini guys oke kita coba lagi kita coba cari cara oh no ya sepertinya elevator ini tak berhasil beberapa hari telah berlalu setelah melakukan beberapa pengujian untuk membuat elevator air akhirnya aku memutuskan menggunakan tangga saja guys tapi untuk cara turunnya kami tinggal langsung melepas saja ke bawah seperti ini oh dan mendarat dengan aman lalu untuk cara naiknya kita hanya bisa menggunakan tangga ini saja guys walaupun memerlukan waktu yang cukup lama setidaknya cara ini akan jauh lebih cepat daripada mendaki gunung melewati lembah dan ya berputar-putar di dunia yang tak karuan ini oke akhirnya kita tiba yang sih minta makanan yang sih yaps ada beberapa daging guys dan ya lumayan untuk mengenyangkan perut yang lapar apa yang sih apa ada zombie dimana di belakang gue oh buset buset zombie titan lagi kita serang guys oke sudah jatuh ke bawah ya kita lihat waduh masih aman-aman aja zombinya guys disana juga ada spider yang sangat besar juga aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi namun saat hujan turun disertai petir maka makhluk-makhluk titan ini akan bermunculan disini guys oke akan kita coba usir guys agar menjauh dari rumah ini skeleton biasa sok-sokan dan ini adalah zombinya kita serang guys oke jatuh ke bawah dia jatuh ke bawah dan selanjutnya keadaan malam kali ini mulai semakin mencekam bahkan aku juga melihat ada seekor sapi raksasa di atas sana jadi kami berdua memutuskan untuk segera masuk ke dalam markas utama saja oke senseh cepat senseh kita berlindung disini saja keadaan yang tak biasa juga sudah mulai terjadi di luar sana mungkinkah dunia yang bertipe nodel ini masih menyimpan misteri yang jauh lebih banyak entahlah aku tak tahu tapi yang jelas dunia kali ini benar-benar berbeda dari dunia minecraft minecraft lainnya selamat menikmati